Ustaz bagaimana hukum sesaji dengan alasan untuk memberi makan ikan dan hewan di laut? Sesaji, kalau ternyata kepala kerbau, pertama, kenapa harus kepala kerbau? Terus kenapa harus kasih makan apa hewan? Hewan laut, apakah mereka kelaparan? Saya khawatir orang tak kala menyembelih kerbau untuk diserahkan di lautan, itu ada keyakinan-keyakinan tertentu. Seperti yang kita dengar di sebagian tempat, karena untuk keruh, karena untuk jin, karena untuk penjaga lautan, kalau tidak dikasih sajin, maka akan semakin parah. Ini terjadi. Terjadi. Punya keyakinan demikian. Bukan murni, mau kasih makan ikan teri di lautan, kemudian menyembelih apa? Kebau, kemudian lepas di lautan. Saya rasa bukan itu alasan. Itu cuma alasan yang dibuat-buat. Lagipula ini bukan agama. Kalau mau bersedekah, bukan begitu caranya. Masih banyak manusia yang kelaparan. Saya takut ini hanya sekedar alasan-alasan. Tapi seandainya, seandainya, benar-benar, itu hanya sekedar mau kasih makan ikan yang gak usah pakai ritual-ritual. Gak usah pakai dupa-dupa, gak usah pakai menyan-menyan, gak usah pakai ini-ini, gak usah pakai ngapain. Mau kasih makan ikan, ikan nonton acara gitu, enggak. Tinggal kasih saja sudah selesai. Lagipula, apakah ikan suka kepala kerbau? Kan pertanyaan berikutnya. Apakah ikan suka makan kepala kerbau? Jadi intinya saya khawatir itu hanyalah alasan yang dibuat-buat. Apalagi di sebagian tempat terlalu banyak kejawennya. Dan kejawen itu sangat, apa namanya, terkontaminasi dengan mistik-mistik, dengan roh-roh keyakinan yang macam-macam. Jangan main-main masalah begini. Ini masalah syirik akbar ya. Masalah syirik akbar. Semua hal-hal yang menyerempet kepada syirik, mending kita jauhi. Seandainya benar-benar, ini sedekah untuk Allah SWT, untuk hewan laut, ya kita bilang ya itu mungkin cuma bid'ah. Karena ini ritual tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan, dengan sedekah ini akan menolak bala dan ini diserahkan kepada penjaga lautan, nah ini syirik akbar kalau begitu. Maka sebaiknya dijauhi. Wallah alam, besawab.